Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat gini hari teman-teman semua Masih tetap semangat ya Ada kemiri, ada bataku Masih bersama Ari Sembako Dan tidak lupa selalu saya doakan Untuk teman-teman semua Mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat Dan saya juga sehat, amin Di kesempatan kali ini Saya mau mereview Kopi gude cappuccino teman-teman Sedikit mengetahui modalnya berapa Dan cara mengambil keuntungannya Seperti apa Dan tata cara penjualannya kira-kira seperti apa Dan tentunya ini menurut Metode yang saya gunakan disini Yang saya praktekan disini Karena setiap warung, setiap toko itu Mempunyai cara jual Masing-masing ya teman-teman ya Tentunya tidak samalah Toko satu dengan toko yang lainnya Dan kopi gude cappuccino ini Di daerah sini Kebanyakan customer saya Pelanggan saya Itu lumayan banyak juga lah Untuk peminatnya ya Jadi tentunya kita harus adakan Sedikit-sedikit Kita harus lengkapin Barang dagangan kita Dan tidak harus satu karton Untuk pembelian kopi gude cappuccino ini Teman-teman Teman-teman bisa lengkapin Dua renceng atau tiga renceng Ntar kita tinggal lihat Untuk kedepannya itu Penjualan Peningkatan penjualan kopi gude ini Seperti apa Kalau lambat Ya yang penting ada Sedikit-sedikit yang penting ada Dan yang perlu diutamakan Tentunya adalah Bahan-bahan pokok yang lainnya Tentunya yang paling cepat lah Teman-teman ya Yang paling cepat itu apa Itu yang harus kita stok Sebanyak-banyaknya Tentunya kalau ada sedikit rezeki Karena setiap kebutuhan Dan keperluan itu Setiap insan itu Tentunya berbeda-beda ya Teman-teman ya Untuk kopi gude cappuccino ini Satu kartonnya Seharga Rp. 174.000 Di daerah sini Ini belak-belakan saja Ini perperan saja Saya buka Untuk harga dari agennya Rp. 174.000 Dan untuk satu kartonnya ini Isinya 12 renceng teman-teman 12 renceng Jadi satu karton itu Isi 12 renceng 120 saset Dan seperti biasa Saya siapkan dulu untuk Laptop antiknya Untuk menuju ke Perhitungannya Mohon maaf Saya dekatkan Dan ini Sedikit mengetahui Untuk Modal per satu renceng teman-teman Jadi Untuk tata cara Mengetahui modal Per satu rencengnya Kita harus membagi Untuk harga per satu karton Jadi Jangan ditambahin Jangan dikurangin ya teman-teman Untuk Harga per satu karton Dari agen itu berapa Kita bagi isinya Satu karton 12 renceng Itu biar kita Mengetahui modal polosnya Kita cek 174 Kita bagi 12 renceng Modalnya 14 setengah teman-teman Dan tentunya Kita Sebelum Mengasih harga Ke pelanggan kita Ke pembeli kita Ke customer kita Itu Kira-kira itu Kita mau mengambil Keuntungan berapa ini Kalau seribu Kira-kira cukup Atau tidak Dan Dengan Harga pasaran Di daerah kita Jualan itu Kira-kira Pasarannya berapa Untuk harga Sawangannya saja ya Teman-teman ya Sawangannya Piro Daerah kono Jadi Jika Mengambil Keuntungan Seribu 15 setengah Itu ya Tembusnya ya 15 setengah Berarti Seribu kali 12 renceng Itu Satu karton 12 ribu Dan itu Juga kembali Ke diri kita Masing-masing Teman-teman Kalau mau Barang kita Cepat habis Mau barang kita Itu Dibanyaki Untuk Pelanggan-pelanggan Kita Itu kita Mengambil Keuntungannya Tidak usah Terlalu banyak-banyak Teman-teman ya Jadi untuk Keuntungannya Satu karton 12 ribu Ya teman-teman ya Jika kita Mengambil Untuk keuntungannya Seribu rupiah Dan ini Mengetahui Modal Per satu Biji Kita bagi Untuk harga Polosnya Harga dari Agennya Seratus Tujuh puluh Empat Kita bagi Seratus Dua puluh Saset Modalnya Seribu Empat ratus Lima puluh Dan disini Belak-belakang Fair-fairan Saja Saya menjualnya Disini Dua ribu Rupiah Kita kurangi Dua ribu Itu kalau Ketengan ya Teman-teman ya Tentunya kita harus Membedakan Kalau ketengan Sama rencengan Sama persetengah Renceng Itu tentunya Kita harus Variasikan Teman-teman Jadi jangan Samakan Ketengan Dan juga Untuk Rencengan Keuntungan Keuntungan Persatu Saset Teman-teman Teman-teman Bisa cek Sendirian Di laptop Antik saya Kita kalikan Seratus Dua puluh Saset Rupiah 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 Coba kita Cek kembali Kita nolkan Dimulai Dari Nol Rupiah Rupiah Kita kali Seratus Rupiah 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 Kita kurangin Untuk Model Persatu Karton Rp174.000 Dan untuk Jawabannya Benar ya Teman-teman Rp66.000 Itu Kalau kebanyakan Yang beli Bijian Seumpamanya Satu Renceng itu Kita menjualnya Rp15.500 Teman-teman Bisa variasikan Sendiri Persetengah Renceng Bisa teman-teman Jual Rp8.000 Berapa Yang penting Masih harga Sewajarnya Yang penting Masih harga Yang berbeda Dengan Ketengan Jadi Persatu Renceng Itu Kita harus Lebih murah Dibandingkan Dengan Ketengan Persetengah Renceng Itu Tentunya Kita harus Lebih murah Juga Dibandingkan Dengan Persatu Biji Dan Untuk Persatu Karton Teman-teman Modalnya Kita tentunya Sudah Pegang Untuk Modalnya Sudah Kita ketahui Rp174 Kalau Teman-teman Mau Lempengin Rp175 Atau Rp175 Setengah Atau Bahkan Rp176 Tidak Apa-apa Tapi Saran Saya Itu Kalau Mengambil Keuntungan Itu Kalau Kartonan Itu Ya Rp1.500 Untuk Persatu Karton Rp1.000 Rp1.500 Dan Itu Kembali Ke diri Kita Sendiri Ya Teman-teman Yang penting Kita Mengambil Keuntungannya Itu Jangan Terlalu Banyak Hitung-hitung Kita mencari Pelanggan Dulu Teman-teman Dan Tentunya Ini Tidak Membahas Mengenai Keuntungan Dan Keuntungan Ya Teman-teman Kita Sharing Saja Tentang Tata Cara Penjualan Itu Seperti Apa Dan Sekedar Mengenai Modalnya Itu Berapa Kira-kira Kita Mengambil Upahnya Itu Seperti Apa Kira-kira Seperti Itu Teman-teman Dan Mungkin Cukup Sekian Untuk Sharing Mengenai Tata Cara Penjualan Kopi Good Day Kali Ini Mudah-mudahan Sedikit Ada Manfaatnya Untuk Teman-teman Semua Sama-sama Kita Belajar Mengembangkan Usaha Kita Mengembangkan Warung Kita Mudah-mudahan Usaha Teman-teman Semua Kembang Bisa Lancar Dan Suatu Saat Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Mencapai Apa Yang Teman-teman Kira-kira Inginkan Kira-kira Seperti Itu Disambung Di lain Waktu Cukup Sekian Untuk Video Kali Ini Mohon Maaf Jika Ada Tutur Kata Yang Kurang Berkenan Mohon Dimaafkan Ini Sekedar Sharing Saja Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Madurn Wabarakatuh